Kita ke informasi lain, Pemirsa Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke wilayah luar Pulau Jawa. Pemindahan atas sejumlah pertimbangan, salah satunya pemerataan pembangunan. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Presiden Joko Widodo kembali membahas rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bapak Nas mengusulkan tiga alternatif pilihan untuk lokasi Ibu Kota baru. Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta, tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga. Kedua, pusat pemerintahan pindah keluar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50 hingga 70 km dari Jakarta. Dan ketiga, memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia. Dari tiga pilihan ini, Presiden pun memutuskan untuk mengambil pilihan ketiga, memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa. Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Jadi, ini barangkali salah satu keputusan penting yang dilahirkan hari ini, dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya, yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai master plan dari kota itu sendiri. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara bukan kali pertama dibahas. Pada 2017 lalu, wacan ini sempat diangkat, namun masih menunggu pengukuran yang tepat dan matang. Bahkan, sejak masa Presiden pertama Soekarno, ada sejumlah daerah yang telah diusulkan sebagai Ibu Kota baru Indonesia. Yaitu Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dan Panajam, Kalimantan Timur. Alasan pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa dan harus di wilayah tengah, karena untuk pemerataan pembangunan serta minim bencana alam dan potensi konflik. Namun, jika Kalimantan dipilih menjadi Ibu Kota Negara, harus diperhitungkan masalah kebakaran hutan yang belum terselesaikan secara tuntas. Tim Liputan Ainews melaporkan.